Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke pertemuan kelima, bahasanya tentang threads dan konkurrensi. Jadi threads ini melanjutkan yang proses. Jadi threads adalah abstraksi untuk CPU. Nanti di dalam satu proses itu biasanya satu proses, satu thread, satu aliran eksekusi, nah di sini kita bisa membuat satu proses itu terdapat beberapa threads yang berjalan secara konkurren. Bahasanya overview, kemudian programming multi-core, jadi kita punya CPU sekarang core-nya banyak bagaimana kita memanfaatkannya, jadi dengan multi-threading salah satunya. Kemudian model-modelnya, kemudian library apa saja yang bisa kita pakai untuk membuat thread. Kemudian selanjutnya ada implicit threading, jadi kita tidak perlu full untuk library-nya, kita pakai yang implicit saja, jadi lebih mudah dalam penulisan kodenya. Kemudian threading issues kita lewat, lalu kalau masih ada waktu, contoh di Windows dan di Linux untuk thread. Oke, yang pertama adalah overview, itu motivasi kenapa kita belajar thread, karena aplikasi modern itu kebanyakan multi-threaded. Misalnya di sini, di contohnya misalnya, apa ini, word processor misalnya, jadi Microsoft Word atau LibreOffice, itu ada banyak thread, jadi satu proses, satu aplikasi itu terdiri atas beberapa thread yang tugasnya bermacam-macam. Ada yang tugasnya untuk mengupdate display, kemudian untuk mengambil data, misalnya baca dari file atau baca dari jaringan, kemudian ada juga thread untuk spell checking, ada juga thread untuk menjawab di jaringan. Jadi misalnya ada, ini di browser nih, ada request, nanti dia yang menjawab. Jadi kalau di word processor, Microsoft Word, itu semuanya seakan-akan berjalan berbarengan. Jadi kalian ngetik, terus di bawah ada status kan, statusnya otomatis dia akan berubah sesuai dengan apa yang kita ketik. Misalnya jumlah kata atau spell checking, itu sekaligus langsung berjalan bersamaan. Kemudian keuntungan dari thread, daripada kita membuat proses yang banyak adalah untuk membuat thread itu lebih ringan, yang ini, ini keuntungannya. Kemudian bisa mensimpelkan kode, nanti kita pakai implicit threading, jadi kodenya lebih simple untuk implicit threading. Dan meningkatkan efisiensi. Misalnya kita punya core-nya 4, kalau kita punya core-nya 4, kemudian programnya, prosesnya cuma 1 thread, itu 3 core akan tidak akan bisa dipakai. Jadi kita buat jumlah thread sesuai dengan jumlah core-nya. Biasanya begitu. Terus untuk kernel, biasanya juga multi-threaded. Karena kernel itu ada banyak hal yang harus dikerjakan, dan tiap bagian itu dikerjakan oleh 1 thread. Sama seperti yang contoh yang aplikasi ini. Jadi motivasinya untuk aplikasi yang kompleks, itu pekerjanya banyak. Nah, supaya lebih efisien dalam menggunakan CPU, kita bagi-bagi tiap pekerjaan, tiap task menjadi 1 thread. Oke, kemudian untuk perbedaannya, kalau kita membuat proses baru, nah ini bedanya. Kalau proses baru, 1 proses, 1 thread, kita harus bikin segini nih, full, 1 proses. Terus kalau kita membuat thread di dalam 1 proses, yang dibuat baru hanya register. Nih, nggak bisa saya highlight ya. Jadi register, kemudian stack sama program counter ini masuk ke register. Jadi lebih ringan. Jadi untuk membuat 1 thread, kita copy register-nya. Jadi bikin struktur data untuk menyimpan isi register dan isi stack. Itu saja. Nanti stack-nya biasanya dibatasi misalnya 4 kilobyte. Karena kalau tidak dibatasi, nanti jumlah thread-nya akan terbatas. Sesuai dengan kapasitas RAM-nya. Jadi untuk yang di-share adalah section text, kode, kemudian section data, variable global, kemudian file. File yang dibuka, itu di-share. Jadi semua thread bisa mengakses ke bagian proses yang di-share di sini. Kode, data, file, variable global, apalagi. Kemudian heap, alokasi memory dinamis, itu semua thread akan melihat yang di-share di sini, di dalam 1 proses. Kemudian tiap thread punya salinan, register, dan stack sendiri-sendiri. Itu bedanya. Jadi kalau bikin 1 proses lebih lama, lebih mahal di RAM. Kalau bikin 1 thread, itu tinggal ngopi, register sama stack-nya untuk thread yang baru. Ini contohnya untuk di server. Jadi server pekerjanya adalah listening, mendengarkan request dari klien. Kalau ada request yang datang, dia buat 1 thread baru untuk melayani request tersebut, permintaan tersebut. Terus bikin 1 thread, kalau udah balik lagi, dia listening. Jadi tugas dari thread utama di server ini adalah listening. Kalau ada request yang masuk, dia buat thread baru untuk melayani request tersebut. Oke, contoh server kalau di web ada Apache, ada Nginx, dan lain-lain. Itu arsitekturnya multi-traded. Keuntungannya responsif. Jadi kalau kita misalnya word processor, satu proses saja. Pas kita ngetik, mungkin nggak akan langsung update di layar. Jadi kita ketik, terus baru beberapa saat dia ngeupdate. Jadi bergantian. Nah, supaya tidak begitu, kita bikin tiap tugas 1 thread. Jadi nggak ada proses yang ngeblok. Atau misalnya kalau di browser, kalau nggak pakai thread, nanti pas loading, pas lagi ngurusi jaringan, itu layarnya akan freeze dulu. Baru kalau loadingnya selesai, baru layarnya di-update. Itu kalau nggak pakai thread. Jadi untuk multi-trading ini lebih responsif. Kemudian resource sharing lebih mudah. Jadi otomatis kalau kita bikin thread, itu resource di proses akan di-share secara otomatis. Jadi kode, kemudian variable global di segmen data, itu otomatis akan di-share. Jadi kita tidak perlu untuk membuat yang kemarin, kayak shared memory sendiri. Jadi bagian yang di atas ini otomatis akan di-share. Antara thread dalam satu proses. Jadi bagian kode, segmen text, kemudian bagian segmen data, ini variable global, kemudian ada files, dan heap, itu otomatis di-share. Kemudian ekonomi, lebih ekonomis dalam membuat thread, karena lebih murah. Jadi lebih murah dalam hal waktu dan ruang di memory. Jadi untuk membuat thread baru, itu lebih murah daripada membuat proses baru. Kemudian berpindah antar thread juga lebih cepat, karena yang harus di konteksnya itu lebih sedikit daripada konteks untuk proses. Kemudian skalabilitas, jadi untuk sekarang prosesor sudah multi-core, kalau kita masih paradigma lama, satu proses, satu thread, itu akan banyak core yang nganggur. Jadi kita membuat aplikasi multi-trading untuk memanfaatkan core yang tersedia agar proses kita berjalan lebih cepat. Skalabilitas. Jadi berapapun core-nya, proses kita akan beradaptasi. Jadi ditambah core-nya, proses kita akan berjalan lebih cepat. Itu skalabilitas. Kalau prosesnya single-trading, mau spek CPU-nya core-nya nambah, itu kecepatannya akan segitu saja. Karena dia cuma bisa memakai satu core dalam satu waktu, yang single-trading. Kemudian tantangannya, ini nggak mudah nih untuk membuat pemrograman multi-core, yaitu multi-trading atau multi-proses. Jadi untuk programmer, dia harus bisa membagi aktivitas ke tiap thread. Kemudian aktivitas yang dibagi harus seimbang. Karena kalau nggak seimbang, nanti ada thread yang lebih lama selesainya, keseluruhan proses kita akan berjalan juga mengikuti yang paling lama selesainya. Kemudian pembagian data. Jadi pembagian tugas bisa dengan dua, pembagian tugasnya sendiri atau pembagian data. Kalau pembagian data itu tugasnya sama untuk tiap thread, tapi datanya beda. Kemudian ada dependensi. Jadi tugas mana yang harus dilakukan lebih dulu. Jadi nggak bisa dilakukan bersamaan. Ada kasus seperti itu. Misalnya untuk menghitung statistik, standar deviasi, kita harus menghitung rataan dulu. Nggak bisa kita barengan. Nghitung rataan dan nghitung standar deviasi barengan nggak bisa. Harus tahu rataannya dulu. Kemudian yang susahnya adalah testing dan debugging. Ini lebih susah. Ada risk condition dan lain-lain. Kemudian ada dua istilah, paralelisme, itu sistemnya bisa melakukan lebih dari satu task secara bersamaan. Jadi benar-benar bersamaan, simultan. Yang konkurrensi, itu seakan-akan bersamaan. Jadi yang kemarin yang satu core itu bisa konkuren, tapi ganti-gantian. Jadi ilusi seakan-akan bersamaan. Jadi bedanya ini simultan, ini making progress. yang paralel itu benar-benar jalan berbarengan. Kalau yang konkurrensi, itu seakan-akan jalan berbarengan, tapi realnya adalah tiap proses itu berjalan sedikit-sedikit. Jadi ada progress sedikit-sedikit, tapi dibagi-bagi waktunya. Kayak yang kemarin, multitasking. Ini perbedaannya, ini yang konkurrensi. Jadi semua proses, semua thread, T1 sampai T4 itu making progress, ada progressnya. Tapi enggak ada yang jalannya bersamaan, secara benar-benar bersamaan nih, karena core-nya cuma satu. Jadi ganti-gantian, multitasking. Terus yang ini yang paralelisme. Jadi core 1 dan core 2 itu berjalannya bersamaan. Ini paralel dan konkurren, karena tasknya ada 4. Kalau tasknya cuma 2, benar-benar paralel nih. T1 semua core 1, T2 semua core 2. Kemudian tipe paralelisme, tadi sudah disinggung, jadi data paralelisme, itu datanya yang dibagi-bagi per thread. operasinya tiap thread sama, yang dibagi adalah datanya. Jadi subsetnya yang dibagi, terus operasinya sama. Ini yang paralelisme data. Kemudian yang kedua adalah task paralelisme, tiap thread itu operasinya beda. Bisa jadi datanya sama, tapi yang penting ini tiap thread itu operasinya beda. Task paralelisme. Oke, ini ilustrasinya. Kalau data paralelisme, datanya yang dibagi-bagi ke tiap core. Operasi tiap core sama. Misalnya kita nyari apa ya, rataan, berarti bisa nggak ya rataan. Misalnya datanya ada 100, berarti tiap core dapat data sebanyak 25 elemen. Nanti yang hasil rataan akhirnya akan digabungkan kembali. Jadi hasil rataan akhir. Kemudian ini contoh ya, yang task paralelisme, datanya sama, tapi tiap thread itu operasinya beda-beda. Misalnya ada thread yang mencari rataan, ada thread yang mencari nilai minimum, ada thread yang mencari nilai maksimum, apalagi. Dan seterusnya. Misalnya ada lagi thread yang mencari nilai, tadi standar deviasi, atau mencari ragam, maka dia harus menunggu yang thread yang mencari rataan selesai. Ini nanti dependensi data. Oke, itu dua model paralelisme, data dan task. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk paralelisme dan motivasi multi-trading. nanti yang banyak ditanyakan di sini. Jadi untuk thread itu satu thread, mana yang dia punya sendiri, private, mana yang di-share dengan thread yang lain. yang punya sendiri itu adalah register dan stack. Ini program counter itu kita masukkan ke set register. Jadi ada register yang buat integer, kalau di x86 kan general purpose register ada 8 tuh. Terus ada program counter, ada register untuk floating point. Kita masukkan ke set register. Kemudian stack ini untuk menyimpan variable lokal di memory ini. Jadi tiap thread itu punya masing-masing set register dan stack sendiri. Terus yang dibagi dengan thread yang lain adalah segmen text, kodenya, segmen data, variable global, kemudian file, file system, file yang sudah dibuka itu di sini. Satu lagi memori di heap yang alokasi dinamis. Oke, aman ya. Kemudian untuk parallelism ada hukum amdal. Jadi misalnya kita punya program nih, kalau kita kasih jalankan di misalnya prosesornya ada 4 core, itu akan meningkat berapa kali lipat. Ininya apa, percepatannya, speed up-nya. Jadi hukumnya seperti ini, nanti ada masukannya adalah ini, bagian program yang harus dilakukan secara serial, kemudian ada bagian program yang bisa diparalelkan. Kalau semua bagian program bisa diparalelkan, maka kita berikan 4 core, maka dia akan meningkat kecepatannya 4 kali lipat. Tapi enggak kayak gitu, programnya nanti ada bagian serialnya. Misalnya saat input data, itu serial. Kemudian saat output, itu juga serial. Karena kalau output data ke layar itu paralel, nanti hasilnya akan numpuk-numpuk di layar. Jadi ini formulanya nih. Jadi speed up-nya kurang dari sama dengan seper, S itu bagian serial di program, kemudian tambah satu min S ini bagian paralel di program, bagi dengan N. Bagi dengan jumlah prosesornya. Kita dapat speed up-nya. Misalnya di sini ada aplikasi yang 25% bagiannya adalah serial, bagian programnya. Kemudian sisanya 75% bisa dipecah-pecah, bisa diparalelkan. Jika core-nya pakai 2, dual core, maka speed up-nya akan sampai 1,6 kali lipat, lebih cepat. Jadi idealnya kan 2 kali lipat lebih cepat kalau dikasih 2 core, tapi enggak akan segitu, kurang dari nilai itu. Terus, kalau kita kasih lagi core-nya, maka paling banyak speed up-nya adalah seper S. Di sini seper S adalah, S-nya kan seperempat, berarti 4 kali lipat. Ini maksimum 4 kali lipat nih programnya. Kalau 25% serial, 75% paralel, mau dikasih berapapun jumlah prosesornya, itu maksimum 4 kali lipat percepatannya. Oke. Oke, contohin ya. Speed up. D, hukum amdal, speed up, kurang dari sama dengan seper bagian serialnya. S-nya nanti sama serial, sama speed up ya. Tambah, ini bagian yang paralel, bagian paralel bisa dibagi ke n prosesor. Gitu. Ini speed up. Misalnya bagian serialnya, contoh ya. serial portion 25%. Ini kode program yang enggak bisa dipecah, enggak bisa dibagi-bagi ke tiap core. Jadi harus dijalankan secara serial. Berarti yang bagian paralelnya, sisanya. terus coba untuk core-nya 2. Jadi, n itu jumlah prosesor. Jumlah prosesor n sama dengan 2. maka speed up-nya maksimal segini nih. Kurang dari sama dengan seper S-nya 25% per 4. Tambah 1-S berarti 75% 3 per 4. Bagi 4. 1 per 4. Tambah 3 per 4. Bagi 4 berapa nih? 3 per 4 kali 1 per 4. 3 per 16. Ini saya samakan jadi 4 per 16. Terus 4 tambah 3, 7. 7 per 16 dibalik 16 per 7. Gitu. Eh, benar enggak sih? Oke, salah. Eh, kompat. Ini 2 ya. Sorry-sorry. Tadi kan core-nya 2. Makanya salah nih. 3 per 4 bagi 2 berarti 3 per 8. Ini saya samakan bawahnya 2 per 8 kurang dari sama dengan ini jadi 5 per 8 separ 5 per 8 berarti 8 per 5. 1,6 kali lipat. Jadi kalau jumlah prosesornya itu 2 maka programnya akan berjalan lebih cepat 1,6 kali lipat. Jadi enggak langsung serta-merta jadi 2 kali lipat lebih cepat. misalnya kalau jumlah prosesornya tak terbatas kita punya semua prosesor di dunia speed up-nya berapa kali? Speed up n-nya tak terbatas. Speed up-nya berarti kurang dari sama dengan 1 per 1 per 4 tambah 3 per 4 bagi tak terhingga. Berarti kan mendekati 0 3 per 4 bagi tak terhingga. Benar enggak? Jadi kurang dari sama dengan 1 per 1 per 4 tambah 0 di 1 per 4 berarti 4 4 kali lipat. Jadi kita mau tambah prosesornya berapapun itu speed up-nya enggak akan lebih dari 4 kali lipat. Kenapa begitu? Karena bagian yang bisa dibagi-bagi cuma 75 persen. Ini yang bisa kita bagi ke tiap prosesor tiap core yang bagian serialnya ini udah fix nih. Enggak bisa di apa-apain. Itu definisinya. Gimana supaya speed up-nya makin tinggi kita harus mengurangi bagian yang serial di kode program kita. Jadi gimana caranya supaya yang bagian serialnya lebih sedikit. Oke, itu hukum Amdal. Jadi kalau kita kasih 4 prosesor enggak serta-merta programnya akan 4 kali lebih cepat. Jadi tergantung mana yang bisa di paralkan mana yang harus dilakukan secara serial di bagian kode programnya. Oke, ini yang ideal yang merah nih. Kita berikan misalnya 8 core, 8 prosesor, speedup-nya 8 kali lipat yang ideal. Terus tapi kan enggak ideal, semua program ada bagian serialnya. Misalnya bagian serialnya 5% yang hijau nih, kalau kita berikan 8 core, maka speedup-nya menjadi 6 kali lipat. Ini udah lumayan bagus nih, cuma 5% bagian serialnya. Terus yang kita berikan 16 core, maka speedup-nya menjadi sekitar 9 kali lipat. Jadi yang hijau untuk yang bagian serialnya 5%, yang biru 10% bagian serial, kemudian yang pink ini setengah 50%, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan dulu enggak nih, hukum Amdal? Mana nih? bagian serial, bagian paralel. Bagian serial itu bagian enggak bisa dibikin dipecah ke thread baru. Misalnya pas input, input itu mau enggak mau kita serial. Baca hard disk itu serial. Enggak mungkin lompat-lompat. Atau kita output, output ke satu layar ya. Kan satu layar aja tuh. Berarti yang ngerjain output itu serial. serial. Karena kalau yang mengerjakan output nanti banyak thread, itu nanti hasilnya akan bertumpuk-tumpuk. Jadi thread satu udah nulis, thread dua nulis lagi ke situ. Ya, contohnya printf itu harus dilakukan serial. Printf, scanf. Kalau yang bagian untuk ngitungnya, aritmetikanya, yang buat ngitung data itu biasanya bisa diparalelkan. Itu yang bagian paralelnya. Jadi bagian serial, bagian yang harus dikerjakan secara serial, bagian paralel itu bagian yang bisa dikerjakan secara paralel. Contoh kodenya nanti aja deh. Disini saya belum nyiapin ini nyakodingannya. Contohnya misalnya untuk mencari rataan. Mencari rataan pas baca data dan untuk output data itu secara serial. Baca data dari file misalnya pakai scanf itu serial. Terus pas ngitung rataannya baru paralel bisa diparalelkan. Bisa dibagi-bagi ke beberapa thread. Terus pas terakhir output hasilnya itu juga serial. serial. Jadi yang input dan output itu biasanya harus secara serial. Kalau enggak nanti data yang di input atau di outputkan akan berantakan urutannya. kita masuk ke user thread dan kernel thread. Ada lagi enggak nih? Lanjut ya. Jadi untuk user thread itu yang dilakukan di user level library. nanti ada tiga yang dicontohkan di sini ada posix pthreads kemudian windows thread sama java thread jadi ini yang bisa diakses oleh usernya. Kemudian kernel thread ini yang struktur data thread yang ada di kernel. Nanti biasanya usernya bikin satu thread di user level nanti di kernel akan dibuatkan satu thread juga di kernel biasanya tapi enggak semuanya seperti itu. Terus tiap OS punya baik user thread dan kernel thread. Di user thread di user space ini yang dibuat oleh user oleh programmer yang dilihat oleh programmer user thread kemudian kernel thread yang di kernel space. modelnya ada tiga yang pertama many to one ini thread bohongan nih sebenarnya jadi di kernel cuma ada satu thread tapi di user dia bisa bikin banyak thread tapi pada akhirnya nanti juga akan di mapping ke satu thread di kernel jadi berapapun thread yang dibuat oleh user itu nanti di kernel adanya realnya cuma ada satu itu thread utama oleh prosesnya kerugiannya kalau ada satu thread yang blocking maka semuanya akan blocking karena ini di dalam satu proses kalau blocking dia akan masuk ke antrian statusnya wait jadi thread yang lain nggak akan bisa jalan contohnya contohnya green thread ini yang pakai many to one jadi usernya mau bikin berapapun di user space maka di kernel hanya dibuatkan satu saja ini sedikit yang pakai yang model ini model ini banyak dipakai dulu pas CPU cuma satu core saja ini masih relevan kalau CPU nya satu core saja karena yang di kernel cuma satu thread yang bisa jalan tapi kalau CPU nya multi core itu nggak akan bisa memakai tadi skalabilitas pemakaian core CPU karena ini thread bohongan saja terus ini yang banyak dipakai one to one jadi user bikin satu thread di programnya maka di kernel akan dibuatkan satu thread juga one to one kalau ada thread yang blocking maka thread itu saja yang masuk ke antrian wait thread yang lain bisa ready masih ready beda dengan yang tadi yang many to one ini lebih banyak konkurrensi terus jumlah thread per proses ini biasanya dibatasi biasanya ukuran stack nya dibatasi karena kalau tidak dibatasi nanti usernya bikin thread banyak nanti ram nya akan habis dan proses milik user yang lain atau milik kernel juga akan terganggu jadi ram nya cepat habis kalau tidak dibatasi contohnya windows dan linux pakai one to one kemudian many to many ini lebih kompleks jadi biasanya di kernel sudah fix jumlah thread nya nanti di user space di mapping ke kernel thread yang sudah ada jadi OS nya bikin beberapa kernel dulu beberapa thread di kernel ini fix kemudian berapapun yang dibuat oleh user akan di mapping ke jumlah yang fix tersebut ini gak banyak dipakai lebih kompleks terus ada yang dua level ada yang pakai many to many terus ada yang bisa mesen jadi kita bisa mesen satu thread di kernel mapping nya one to one ini dua level oke yang model kita lewat ini simple aja sih jadi modelnya many to one ini thread bohongan one to one ini yang beneran nih yang banyak dipakai terus many to many ini jarang dipakai karena kompleks terus untuk membuat thread itu library nya apa aja nanti di linux ada library posix pthreads terus di windows ada sendiri jadi nanti fungsinya nama fungsinya beda jadi library menyediakan API untuk membuat dan manajemen thread kemudian implementasinya bisa di user space kayak yang green thread tadi yang many to one bisa juga di support di kernel yang one to one jadi kalau di user space ini thread bohongan kita mau bikin berapapun thread itu akan di mapping ke satu thread di kernel kalau yang disupport di library disupport di kernel ini yang tadi one to one kita bahas yang one to one ini yang pertama pthreads ini standar posix untuk unix unix itu masuknya linux sama macOS itu masuk ke unix terus terus oke ini apinya jadi nanti ada fungsi-fungsinya yang bisa kalian pakai ada pthread create saya tulis saja ini jadi ada fungsi untuk create kemudian setelah itu ada join untuk menunggu threadnya sampai selesai terus lagi ini aja sih jadi jadi untuk thread itu ada pthread create ini sama dengan fork kalau untuk proses harus ada pthread join ini sama dengan wait ini itu kalau diproses itu sama dengan fork ini kalau diproses sama dengan wait sudah diproses ini ini untuk proses yang sebelah kiri untuk add kemudian kalau sudah selesai pthread exit pthread nya ini kalau diproses exit atau return oke jadi ini contohnya pthread create kemudian ini thread id variable untuk menyimpan thread id kemudian attribute 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 thread ini kalau mau default isi 0 aja kemudian nama fungsi jadi thread nya akan menjalankan fungsi namanya yang disini parameter ketiga kemudian yang parameter keempat adalah argumen dari fungsinya jadi satu thread itu menjalankan satu fungsi fungsinya ininya tipenya adalah void bintang parameter void bintang jadi void bintang ini pointer ke apapun tipe data untuk pointer ke apapun nanti bisa di cache jadi integer upload char dan lain-lain jadi void bintang ini pointer ke apapun kemudian variable sum ini di share antar thread karena dia variable global terus kalau sudah membuat thread nanti di thread utama panggil p-thread join dan untuk menunggu thread-nya sampai selesai contohnya terus ini fungsinya contohnya jadi fungsinya namanya runner kemudian parameternya param kemudian ini di dalamnya adalah tubuh fungsinya yang akan dijalankan oleh tiap thread terus kalau sudah selesai panggil p-thread exit disini jangan panggil exit yang biasa karena kalau exit yang biasa nanti satu proses itu akan selesai yang p-thread exit ini untuk mengakhiri thread ini aja oke saya contohin contohnya nanti dipraktikum aja kali ya biar nggak lama nih nanti dipraktikum akan dicontohkan yang pitred nih jadi yang pitred ini kita pakai library langsung jadi lebih ribet nih nanti ada yang lebih mudah pakai implicit trading ribetnya adalah harus membuat definisi fungsi dulu creatornya void bintang parameternya void bintang bikin fungsinya kalau sudah bikin fungsinya nanti panggil dengan pitred create panggil fungsinya pitred create akan membuat satu thread dan menjalankan fungsi tersebut terus di thread utama dia panggil pitred join untuk menunggu thread tersebut sampai selesai ini yang pakai library pitred langsung lebih ribet terus ini contoh untuk join kita bikin thread misalnya 10 maka joinnya bisa pakai looping sejumlah threadnya kemudian ini yang di windows sama jadi bikin fungsi dulu untuk dijalankan oleh threadnya ini fungsinya namanya summation kemudian returnnya di word win api kalau di windows kayak ini di word untuk integer double word terus lp void sama tadi void bintang lp itu long pointer void jadi untuk tipe data di windows huruf capital semua ini dan di word sum ini sama dengan integer sum dan seterusnya jadi bikin fungsi dulu untuk dijalankan oleh thread terus buat threadnya disini create thread kemudian threadnya nanti akan menjalankan fungsi summation kemudian waitnya sama seperti proses kalau sudah selesai threadnya dihapus ini di windows kemudian kalau java bikin fungsi sama namanya run nanti fungsi ini yang akan dijalankan saat membuat thread jadi ini fungsinya fungsinya namanya run terus untuk membuat thread bikin dulu variable worker untuk satu thread baru nanti kalau di start otomatis dia akan mencari fungsi namanya run akan dijalankan oke ini saya lewat yang java terus kita masuk ke implicit trading yang tadi pakai library langsung itu ribet lebih banyak ngetiknya lebih banyak apa ya ngetiknya terus parameternya juga banyak terus mungkin kita tidak hafal semua lebih ribetnya lagi kita harus membuat satu fungsi satu fungsi untuk dijalankan threadnya supaya tidak ribet kita pakai implicit trading jadi kita perlu bantuan lagi ada library lagi yang mengurusi konversi dari kode kita kemudian dikonversi ke misalnya pthread baru di compile metodenya ada threadpools kemudian forkjoin di java nah ini yang banyak dipakai openmp ini yang lebih apa ya lebih generic bisa dipakai di mana saja openmp kemudian ada gcd ini di mac kemudian ada intel trading building blocks ini pakai compiler intel kalau kalian pakai prosesornya bukan intel ya ya nggak ada nggak bisa pakai ini ini khusus intel terus yang ini macOS yang atas java oke yang threadpool ini di windows bikin dulu sejumlah thread jadi threadpool itu kolam thread bikin dulu threadnya sejumlah beberapa nanti thread tersebut akan menunggu pekerjaan yang diberikan keuntungannya adalah kita nggak butuh waktu untuk membuat thread karena threadnya udah dibuat di awal thread pulls ini yang di java ini saya lewat saja terus fork join ini tiap task di pecah dari thread utama di fork ini istilahnya fork kemudian kalau sudah selesai join lagi ke thread utama ini jangan salah sama yang fork untuk proses di linux ini istilah saja fork untuk membuat thread baru memecah menjadi beberapa task kemudian join untuk kembali ke thread utama ini strateginya jadi kalau problemnya kecil maka langsung diselesaikan kalau problemnya besar maka fork task baru untuk menyelesaikan bagian dari problem tersebut kalau sudah selesai di join kalau disini masih besar juga maka masuk lagi ke sini kayak recursive jadi cek lagi kalau problemnya masih terlalu besar maka di pecah lagi sampai dapat pecahan problem yang bisa diselesaikan langsung ini yang fork join jadi fork sama join ini setelah untuk thread disini jadi fork untuk membuat thread baru join untuk mengembalikan hasilnya ke thread utama oke ini yang java saya lewat aja nih terus saya contohkan yang open mp nah ini lebih mudah nih kita gak perlu bikin fungsi untuk threadnya kemudian panggil p-thread create p-thread join dan selanjutnya kita tinggal menambahkan satu baris kode aja nih pragma omp paralel jadi untuk open mp itu cara kerjanya dengan pragma ini dengan direktif tambahkan direktif kemudian kode di bawahnya blok kode di bawahnya akan berjalan secara paralel jadi otomatis yang di bawah ini kan ada pragma omp paralel yang di bawahnya blok satu blok ini akan di fork menjadi beberapa thread kalau sudah selesai akan join lagi ke kode utama ini saya contohin yang open mp di di io.h jermaine yang biasa printf hello eternal 0 yang satu proses satu thread jadi yang dicetak cuma satu terus kalau pakai open mp cukup tambahkan direktif saja pragma omp omp ini dari singkatan open mp open multi processing terus paralel ini kata kuncinya jadi satu blok atau satu baris yang di bawahnya akan di fork menjadi beberapa thread kemudian akan join lagi ke kode utama ini saya compile untuk open mp tambahkan flag jadi untuk kompilasinya tambahkan min f open mp nah kayak gini jadi dari kodenya kemudian ada direktif paralel kemudian di direktif ini maka open mp akan otomatis dia konversi kode kita ke p-thread terus dia bikin thread sejumlah core yang ada di cpu jadi dia bikin 4 thread karena di cpu saya ada 4 core terus dah lakukan yang satu kode ini satu baris kode hello world print ke 4 thread kalau sudah selesai 4 thread itu join lagi ke thread utama ini yang implicit trading jadi cukup satu baris saja kita ada bikin beberapa thread terus jumlah threadnya juga bisa diubah-ubah ini tinggal di cek aja di dokumentasinya untuk tiap direktif direktifnya ada apa aja ini ada 40 thread jadi ini yang implicit kita gak nulis codingannya langsung codingan p-thread tapi yang menulis codingannya adalah library open mp jadi dikonversi dari direktif ke p-thread baru di compile oke ini yang banyak dipakai sekarang lebih mudah jadi kode sequential kode biasa itu tinggal tambahkan direktif bagian mana yang ingin kita paralelkan terus kalau mau looping pembagian looping pakai parallel for jadi misalnya n-nya 16 core nya 4 otomatis setiap core dapat 4 elemen tiap thread dapat 4 elemen ini sudah otomatis oleh open mp nya terus oke yang keempat grand central dispatch ini di macOS di apple cuma bisa pakai di apple ini tidak akan saya jelaskan kemudian yang terakhir intel trading building blocks ini di intel kalau kalian pakai prosesor nya amd itu tidak akan bisa jalanin compiler intel ini emang agak licik di intel ini dia pakai fungsi namanya parallel for kalau yang di gate ini di open mp dia pakai pragma direktif pragma fog join ini masih rumit ya thread pools yang banyak dipakai yang ini open mp ini karena dia bisa di mana aja di linux windows macOS asalkan compilernya mendukung open mp gcc mendukung open mp itu bisa yang lain spesifik ke satu bahasa atau satu os tersendiri gccd ini cuma di macOS intel cuma di prosesor intel oke trading issues kita lewat misalnya kalau satu thread kan threadnya banyak nih misalnya kemudian salah satu panggil fork terus gimana nih apakah semua thread akan di duplikasi misalnya aslinya ada 4 thread nanti bikin proses baru kan fork apakah proses baru itu ada 4 thread juga atau gimana atau fork itu akan menduplikasi threadnya saja ini semantik untuk fork sama exec terus isu yang lain signal handling kalau salah satu thread dapat sinyal apakah semuanya merespon atau salah satu saja dan seterusnya ini semantik di masalah-masalah semantik di thread oke ini kita lewat kita langsung ke contohnya yang pertama windows yang kedua linux jadi windows thread kita pakai windows api kemudian mappingnya one to one di level kernel tiap thread punya id kemudian set register kemudian stack stack tersendiri stacknya dibedakan kalau di windows ada stack untuk user process ada stack untuk kernel jadi ada dua stack ada stack untuk user mode ada stack untuk kernel mode kemudian satu lagi ada penyimpanan private untuk library jadi konteks untuk thread nya adalah set register kemudian stack kemudian ada tambahan private storage area ini konteks dari thread nya kalau di linux cuma tadi jadi set register sama stack kita saja untuk konteks dari thread nya kalau di windows ada tambahan untuk nyimpan data private tiap thread untuk library kemudian struktur datanya ada tiga e-thread ini block thread yang utama kemudian di bawahnya ada kernel thread kemudian bawahnya lagi ada thread environment block ini untuk yang user mode yang cut thread untuk kernel mode tadi kan stack nya ada dua jadi yang k-thread menyimpan kernel stack kernel mode stack yang teb ini untuk menyimpan stack yang user mode terus yang utamanya yang e-thread ini yang menyimpan id thread nya id thread kemudian pointer ke proses disimpan di sini jadi jadi ada tiga struct untuk satu thread di windows ada e-thread ini yang utamanya id thread kemudian alamat awalnya terus k-thread untuk nyimpan kernel stack kemudian teb untuk nyimpan user stack informasi user stack nanti pointer nya kemana terus untuk di linux thread nya di istilahkan sebagai task kalau kalian lihat di apa ya hot top misalnya ada task kemudian ada berapa thread yang jalan satu thread kalau di sini nih satu thread satu task sama kemudian untuk membuat thread sistem call nya namanya clone beda dengan fork kalau fork untuk duplikasi proses kalau clone untuk duplikasi thread terus bisa di set flag nya mana yang di share jadi tadi yang di share bisa file system ini flag nya clone fs kemudian memorinya bisa di share memory space clone vm vm2 virtual memory kemudian signal handler bisa di share kemudian files bisa di share juga bisa di set flag nya terus ini nama struktur datanya task task struct untuk struktur data tiap thread oke udah sampai sini ada pertanyaan cobain yang openmp ini ya nanti di server nya atau di linux cobain yang openmp ini karena di praktikum gak dicobain nanti di praktikum yang fitrets yang lebih ribet nih di praktikum kita cobain yang fitrets yang openmp di linux ada di windows ada silakan di install gcc ada openmp nya oke gak ada di bukunya oke coba nih ada codingan seperti ini terus yang baris C ini ngeprin nya berapa yang baris P ngeprin nya berapa ini udah masuk ke thread kan ya jadi fork dulu disini kemudian ini kalau chat dia bikin bikin thread baru thread baru akan menjalankan fungsi runner fungsi runner dimana di bawah sini fungsi runner akan nge-set value menjadi 5 terus sudah kalau udah keluar di join dengan thread utamanya lalu print value nya terus kalau di parent dia tunggu child nya sampai selesai kemudian dia nge-print value oke yang C nge-print berapa nih value nya dan tau gak masih bingung value itu variable global nih terus di fork kalau fork berarti duplikasi proses berarti chart dan parent dia masing-masing punya nilai value sendiri sekarang nilainya sama-sama 0 masih 0 keduanya terus bikin thread baru nah thread baru itu nge-share nilai variable global jadi yang runner ini dia tau ada variable value karena variable value ada di global jadi variable value nya akan diubah jadi 5 maka variable value di child akan berubah menjadi 5 yang di chart ini nge-print nya 5 terus yang di parent gimana yang di parent kan dia punya salinan nilai value nih karena tiap proses memorinya beda yang di parent itu nilai value masih 0 masih sama dengan aslinya maka di parent akan nge-print nilai value nya adalah 0 bingung gak nih kita cobain aja sendiri kita yang di bukunya nih di soal nomor 4 17 oke ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup gak ada kalau gak ada sampai sini aja nanti ada kuis di LMS untuk presensi untuk contoh yang bitrate nanti di praktikum disini gak saya contohkan terus kalau mau nyoba-nyoba cobain yang ini openMP ini ini untuk pemrosesan paralel oke kalau gak ada sampai sini aja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati